Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Terima kasih ada masih menyaksikan kami Dan hari ini kembali lagi bersama saya Yohan Nuzmir di TVRI Sport Salam olahraga Jaya Hari ini tentunya kita akan berbincang Mengenai olahraga yang sangat diminati Masyarakat di Indonesia tentunya Terutama di Provinsi Sumatera Selatan Dan untuk olahraga kali ini Ini sangat digemari sekali ya Oleh kaulah muda maupun Yang bisa kita katakan senior ya Karena olahraga ini sangat menantang Dan tentunya ini sangat seru sekali Nah untuk membahas tentang olahraga Apakah itu Di sebelah kanan saya sudah ada narasumber kita hari ini Di sini sudah ada Bapak Insinyur Chandra Dewana STMT Salam olahraga Bapak Jaya Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Sehat Tentunya bahagia ya Pak Terima kasih sudah hadir hari ini Dan pemirsa beliau ini Ialah sekretaris pengprof IMI Sumatera Selatan Nah pemirsa di rumah ini Tentunya mungkin sudah sering mendengar IMI Apalagi jika terdapat event Yang berkaitan dengan dunia otomotif ya Apalagi di flyer itu biasanya Logo IMI semua Nah ini IMI ini kan Singkatan dari Ikatan Motor Indonesia Nah boleh diperjelas Pak Sebenarnya Ikatan Motor Indonesia ini itu apa? Apakah ini sebuah organisasi atau apa? Ikatan Motor Indonesia itu adalah sebuah organisasi yang Mewadahi kegiatan otomotif di Indonesia Jadi klub-klub yang pencinta otomotif dari semua jenis Baik motor, mobil, atau brand tertentu Memang berada di bawah Ikatan Motor Indonesia Jadi kegiatan-kegiatan mereka Kita menaungi ya Pak ya Menaungi kegiatan otomotif Lalu untuk IMI sendiri ini kan bukan hanya di Sumsel saja Pak ya Namun di Indonesia Terus juga bahkan setiap kabupaten, kota itu punya pengurus masing-masing ya Pak Nah untuk anggota IMI di Provinsi Sumsel sendiri sejauh ini sudah ada berapa Pak? Waduh Kalau untuk di Sumsel Kita waktu Rakernas kemarin masuk 10 besar Di pembuatan KTA terbanyak Kira-kira 5.000 lebih hampir 6.000 5.000 untuk Sumsel saja Waduh lumayan banyak juga ya Pak ya Karena memang peminat untuk dunia otomotif ini tuh dari berbagai range usia Pak ya Mulai dari yang mungkin baru ingin beranjak dewasa Yang baru penasaran ataupun senior ya Masih sering melakukan kegiatan di dunia otomotif ini ya Karena IMI terus berinnovasi, sekarang pembuatan KTA pun gampang online Jadi kita setiap orang bisa langsung download, buat KTA, bayar langsung online Jadi setiap mungkin para peminat dunia otomotif yang ingin bergabung ke IMI itu bisa langsung saja daftar secara online ya Pak ya Tidak ada syarat apapun yang pasti harus pencipta otomotif ya Dan dia mempunyai klub Oh dan harus mempunyai klub Dan klub tersebut wajib terdaftar di IMI Oke Berarti memang kita harus tergabung terlebih dahulu di suatu klub otomotif Lalu jika ingin bergabung ke IMI bisa menjadi perwakilan dari klub tersebut Baik, untuk IMI sendiri kan menaungi dunia otomotif Pak ya Otomotif itu kan banyak ya Ada yang ngeroda dua, terus juga ada yang ngeroda empat Atau mungkin IMI menaungi pesawat juga kali ya Pak? Ada, baru masuk Oh pesawat juga ya Pak? Sama ini power booting Power booting juga? Power booting baru masuk juga ke IMI Wow Hasil rak kornas di Jakarta kemarin power booting ikut gabung ke IMI Karena dia ada otomotifnya kan? Bermesin Oh berarti tidak hanya di darat, udara, bahkan di air juga bisa ya Pak? Di air juga main ya Yang bermesin lah otomotif bergabung Oke, lalu untuk roda dua Ini kan kalau masyarakat kan taunya biasanya kalau otomotif itu lobanya cuma balap ya Pak ya Nah, untuk otomotif roda dua, itu untuk berbagai macam cabang olahraganya apa saja Pak yang biasa diperlombakan? Di dalam ini kita ada dua Ada kompetisi dan ada non-kompetisi Ada kompetisi dan non-kompetisi Iya, trail itu grace track Oh, grace track Berarti ada sekitar berapa jenis tuh Pak? Ada empat, lima ya? Lima, enam Dan juga itu tentunya jenis motor yang digunakan di setiap cabang itu berbeda? Berbeda, iya Oke, kalau untuk trail itu jenis motornya tentu motor trail ya Pak? Motor trail Terus tadi ada yang namanya, tadi yang Bapak sebutkan cabang olahraga lainnya selain motor trail? Ada supermoto Supermoto itu menggunakan? Supermoto itu motor trail tapi bandnya beda Bandnya beda? Bandnya untuk aspal, iya Oh, berarti medannya juga berbeda? Medannya medan antara tanah dan aspal Oke Dia dua macam Iya, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi atletnya ya Pak? Iya Lalu selain mototrail untuk yang ada di tanah dan di aspal, selain itu? Yang lagi sekarang banyak-banyak banget peminatnya itu drag bike Drag bike itu seperti apa Pak? Drag race Oh, drag race Dia punya lintasan, 100 meter, 200 meter, 400 meter, itu mereka berpacu di situ aja, satu kali jalan Oh, berarti perhitungannya itu siapa yang lebih cepat sampai dengan garis finish? Untuk motornya sendiri itu ada jenis tentu tidak? Macem-macem, mereka per kelas Oh, ada kelas masing-masing ya? Ada kelas macam-macem, iya Oke, berarti penilainya tetap dari waktunya? Waktu, iya Dan itu adalah jenis dari cabang olahraga roda 2? Iya, yang kompetisi Iya, yang kompetisi Lalu di roda 4 tentunya ada juga yang non-kompetisi dan kompetisi? Untuk yang non-kompetisi sendiri itu seperti apa Pak? Kayaknya pencinta barang mobil-mobil antik itu juga masuk Yang kontes seperti itu ya Pak? Terus kayak kemarin dilakuin oleh polda ulang tahun itu mereka mengadain kontes itu juga masuk di dalam ini Itu non-kompetisi Ya, non-kompetisi Jadi pencinta-pencinta ada pajero, ada pencinta-pencinta landlover, ada pencinta hardtop, itu semua masuk itu Terus ada lagi yang non-kompetisi, mereka yang suka main di hutan itu, adventure itu juga masuk tapi non-kompetisi Adventure itu berarti seperti kurang lebih off-road Tapi non-kompetisi, jalan-jalan, jalan-jalan Dan untuk di Sumsel sendiri itu sudah pernah terlaksanakan belum Pak? Sudah, sudah dari dulu sudah terlaksanakan Terakhir kita ada event nasional itu ada EOX namanya EOX itu dari Indonesia Offroad Expedition Itu dari statnya di Pagar Alam, finishnya di Lampung Dan itu non-kompetisi? Non-kompetisi Dan kalau boleh tahu pesertanya? Pesertanya hampir dari seluruh Indonesia Dari seluruh Indonesia Ya Dan yang melaksanakan peloman tersebut itu dari? Dari EOX Komcap Sumsel Oh Komcap Sumsel Wah keren sekali, memang banyak sekali berarti event yang memang di support oleh pemerintah sendiri ya Pak? Ya, jadi kebeneran kita ke kemarin juga kita habis mengasihkan reward atau apresiasi terhadap insan-insan otomotif yaitu kita kasih IME Award Jadi baik yang mereka berprestasi ataupun kabupaten-kabupaten atau pemerintah atau daerah-daerah yang men-support Jadi kita kasih IME Award Oke Jadi baik mereka yang berprestasi maupun daerah-daerah yang men-support kegiatan IME Dan itu sebagai tanda terima kasih IME juga kepada daerah yang sudah men-support kegiatan otomotif Lalu untuk kegiatan otomotif roda 4 yang tergolong itu kompetisi, apa saja Pak? Dutupnya banyak sekali ya? Ada slalom test, ada rally, ada spring test, ada drag juga, ada racing adventure Untuk slalom itu seperti apa Pak? Slalom Jadi semobilnya dan tantangannya seperti apa? Itu lebih ke skill mereka bermanufur di lapangan Mereka ada kun-kun, mereka muter-muter di lapangan itu slalom test Dan tantangannya tidak boleh mengentuk? Mereka ada ini, ada note yang disitu yang mereka harus ikutin Oke Kapan mereka buat angka delapannya, kapan donatnya, kapan itu mereka sudah ada catatan masing-masing Oke dan tantangannya itu ketika kita bisa melewati maiden itu? Waktu juga Oh waktunya juga Iya, itu waktu Dengan catatan yang sama, dengan tantangan yang sama, waktu tercepat yang mereka kita ambil Iya dan tentunya skillnya juga diperlihatkan ya Pak? Kalau untuk rally sendiri itu seperti apa Pak? Ada jadis mobil untuk para atlet yang menyukai olahraga rally itu seperti apa? Rally itu ada jenis-jenis, ada jeep, ada sedan, ada juga disitu di dalam sedan juga ada banyak kelasnya lagi Mereka berkompetisi dengan kecepatan dan tracknya sudah disiapin Oke, berarti kurang lebih sama seperti balap atau berbeda? Balap, cuma di tanah Oh, balap cuma di tanah Iya Dan untuk jenis mobilnya itu tergantung dari kelas Misalnya kelas sedan, untuk sedan semua seperti itu Iya, di dalam sedan pun ada banyak kelas lagi M1, M2, M3 Ada yang kelas yang, yang Sultan-Sultan sekarang WRC itu Kelas-kelas yang World Rally Championship itu juga ada sekarang Sudah main lagi di Indonesia Kalau untuk drag race ya Pak ya, tadi ada drag race Drag race itu seperti apa Pak? Drag race tadi sama kayak motor Dia menempuh lintasan yang telah disediakan 100-200 meter Itu dengan yang dilihat waktu Waktunya juga Dan waktunya apa sudah ditentukan seperti di bawah 10 menit? Ada, ada bracket namanya Ada bracket 9, ada bracket 10, ada bracket 6 Mereka harus, dia ikut di bracket berapa Oh, berarti sebagai contoh nih Misalnya saya mengikuti bracket 8 Berarti saya tidak boleh melebihi angka 8 Dan tidak boleh di bawah itu ya Berarti harus pas banget ya Pak ya Dia plus minus Oh, plus minus Yang paling mendekati yang Yang bisa dikatakan sebagai pemenangnya Oke Wah banyak sekali ya Banyak Ternyata kelas-kelasnya Jadi memang harus disesuaikan juga Kalau misalnya nih kita punya mobil apa Ini saya harusnya ikut yang mana nih ya Terus juga skillnya juga ketika kita mempunyai skill itu Ya kita bisa ya Pak ya Baik Pak Lalu saya kan pernah denger nih Pak Belum lama ini kan Provinsi Sumseo juga pernah mengadakan namanya rally wisata Ya Nah itu apa sih Pak perbedaan rally wisata dengan rally yang biasa? Apa selama kita bermain rally Kita tuh sambil belajar tentang wisata atau seperti apa? Rally wisata itu Rally yang telah ditentukan post-postnya Checkpoint-checkpointnya Jadi kita mencari checkpoint-checkpoint itu di dalam rally Waktu juga Ketepatan waktu Jadi dari pos 1 ke pos 2 itu Di dalam Sudah tulipnya udah dikasih tau Dari pos 1 ke pos 2 Kita butuh waktu 1 jam gitu kan Yang paling mendekati 1 jam itu nanti yang bisa jadi itu Dan dikatakan rally wisata mungkin sebagai pos itu Destinasi wisata Tempat yang memang menjadi destinasi wisata di kota tersebut Ya yang kita jalani Benteng kutu besar misalnya waktu di Sumseo atau Jembatan Ampera itu menjadi spotnya Postnya ya Pak ya Ya Oke Dan itu tentunya kita digunakan ketika kita melaksanakan rally itu ada timingnya juga gak Pak? Ya itu tadi disampaikan tadi dari pos ke pos itu udah di Harus ada timingnya? Yang paling mendekati waktu yang disiapkan oleh Panetia itulah yang nantinya mendapatkan hasil terbaiknya Oke Baik Ya pemirsa nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi ya mengenai otomotif tentunya Namun setelah jadah berikut tetap lah bersama kami di TVRI Sport Kami menyadari Perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa Menciptakan generasi cerdas yang bermartabat Kami yakin semua bisa dicapai Berinovasi menjadi solusi Karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini Bukan esok hari Kami sadar Tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini Melainkan Fokus mengembangkan kreativitas Akan lebih berarti Bagi yang menikmati Terkadang realita tidak semudah yang dibayangkan Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi Setelah ini apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi Bukan sebatas informasi Tapi Tentang bagaimana menggabarkan kebenaran hari ini Untuk perubahan di masa depan Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja Namun juga tanggung jawab kita semua Demikian kondisi terkini kami laporkan Siapapun Dan dari manapun kami Kami tetap Pemuda Indonesia Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan Yang bisa kita manfaatkan Menyajikan isu-isu aktual Sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik Artinya memberikan ruang kepada peserta didik Untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka Sesuai dengan fashion mereka Bakat dan minat mereka Semuanya bisa anda sibuk dalam dialog suara Sriwijaya Setiap orang mempunyai kesempatan ya Untuk berpartisipasi dalam politik Atau menjadi pengus politik Dengan menghadirkan darah sumber yang berkompeten Dari kalangan akademisi Tokoh masyarakat Maupun birokrasi Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi Potensi-potensi korupsi Dan kemudian dari deteksi itu Maka akan terlihat Hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan Suara Sriwijaya Setiap hari Selasa Rabu Pukul 14 waktu Indonesia Barat Hanya di TVRI Sumatera Selatan Re-evaluasi Pemirsa terima kasih Pemirsa ada masih bersama kami di TVRI Sport Nah tadi kita sudah berbincang mengenai Apa saja jenis-jenis olahraga Baik untuk otomotif roda 2 Roda 4 Bahkan untuk otomotif di air dan juga udara pun juga ada ya Pemirsa Nah tadi kan kita sudah berbincang Pak ya mengenai hal tersebut Lalu untuk event yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini Apakah ada di Provinsi Sumsel sendiri? Sebenarnya kita mulai dari setelah Covid Setelah Covid? Setelah Covid itu tidak ada event sama sekali Karena tidak ada izin keramaian Mulai itu mulai kita bergerak lagi Sekarang sudah mulai bangkit Sudah mulai banyak Paling banyak itu eventnya drug Drug sekarang yang paling rame Tetap yang lain tetap ada Cuma yang paling diminati sekarang kayaknya drug Drug itu yang biasa dilaksanakan di Jakabaring ya Pak? Di Jakabaring kita Jaka Sports Center Itu kita main disitu Kemudian disitu ada Memang kendala kita Fasilitas dari tempat olahraga Seperti di Muba kita ada Skyline Tapi di Palemang tidak ada Kita waktu kemarin sudah kerjasama sama Pemprov Kita dikasih tempat Tapi sampai sekarang itu belum jalan Untuk pembuatan sirkuit Jadi sekarang ada satu klub yang kerjasama Dengan Jakabaring Sports Center Itu untuk mereka membuat suatu trek Untuk latihan road race Road race Di Palembang? Di Palembang Di Jakabaring Sports Center Ya Dan memang dibangunnya di tempat Dimana memang olahraga ya Pak Ya Sport Center Iya Jadi kita benar-benar Kendala kita Fasilitas sport Fasilitasnya yang agak kurang kita Terus kendala-kendalanya juga banyak Sekarang kan untuk berprestasi itu kita butuh biaya Betul Alat-alat motor itu Alat-alat biaya itu sudah sangat tinggi sekarang Itu salah satu hambatan untuk berprestasi Tapi Sumsel Lumayan Prestasinya di nasional lumayan bagus Iya Seperti di rally kita ada Di motor juga ada Di grass track ada Di ruteris ada Malah ada satu Atlet kita Dia menjadi duara di Malaysia Wow Masih kecil anaknya Sudah go international ya Pak? Go international Dan itu tentunya para atlet binaan dari IMI sendiri Dari IMI Sumsel Wow keren sekali Kalau boleh tahu kegiatan di internasional yang beliau Tentunya menjadi juara berapa waktu itu Pak? Juara satu di Malaysia Juara satu di Malaysia Itu di tahun berapa? Tahun 2023 2023 Baru tahun kemarin ya Baru tahun kemarin Semoga saya kedepan-kedepannya Sumsel bisa menyumbangkan atlet yang berprestasi di internasional Iya Untuk event yang dilaksanakan di provinsi Sumsel sendiri Pak Apakah itu bisa dikatakan menjadi event tahunan bagi IMI? Atau tergantung dari mungkin ada beberapa organisasi yang membuat suatu event lalu IMI men-support kegiatan tersebut atau memang IMI sendiri yang turun-turun? Sebenarnya itu Apa namanya agenda dari IMI Sumsel Karena setiap raker kita kan menyerahkan agenda Betul Berapa kali event road race, berapa kali event itu kita pelaksananya dari klub-klub yang ada di IMI dan mereka mempunyai sertifikat Jadi itu Baik mobil, baik motor juga itu Kalau hampir setiap tahun kita ada event-event nasional Seperti di Skyland ada di off-road kemarin tahun belakang ada di Pali Itu event-event nasional Itu event nasional yang kabupaten kota di Sumsel yang menjadi tuan rumah untuk event tersebut Iya Baik Di Skyland kemarin untuk motornya, route race-nya Terus time rally kemarin di OI Itu ada, kita selalu ada Terus di Pagar Alam kemarin ada juga off-road-nya Baik, lalu atlet ini kan memang tentunya ketika mereka berprestasi Tentunya kita harus selalu menggali skill, harus latihan terus ya Pak ya Untuk di Sumsel sendiri mungkin ada beberapa tempat yang disediakan atau tempat yang memang sudah menjadi tempat para atlet untuk latihan ada tidak Pak? Ada, tadi sudah disampaikan tadi sebelumnya bahwa untuk route race kita siapin di Jakabaring Kalau untuk off-road ada di Lanut Itu ada tempat kita boleh dipakai oleh Lanut, boleh kita pakai untuk latihan Dan itu free, bebas, tanpa dikenain biaya Untuk disitu juga ada tempat latihan motornya Ada, untuk race track-nya juga bisa latihan disitu Salah satu bidang lagi Dia yang bisa terus latihan Drak Drak ya Di Jakabaring Sport City Baik Nah, saat ini kan Bapak tengah menjabat sebagai Sekretaris Imi Sumsel Untuk Ketua Sumsel sendiri yang Ketua Imi Sumsel sendiri yang tengah menjabat saat ini Yalah Pak Alpian Maskoni Mas Maskoni Ya Pak ya Dekernya Pak Alpian ini selain menjadi pengurus organisasi Bilau ini kan juga turun langsung balap off-road Terus juga sprint rally Dan terakhir ini dengar-dengar pernah ikut balap turing Isom di circuit Sentul ya Ya, benar Beliau memang insal otomotif Mereka memang benar-benar dari orang otomotif Dan tahu gimana-gimananya kehidupan di dalam otomotif Dan memang sudah paham dunia otomotif ya Pak Kalau tadi Pak Alpian nih Kalau Bapak sendiri lebih kemana nih Pak Apa lebih ke drag atau lebih ke rally atau lebih ke off-road nih Pak Kalau saya sendiri basicnya di off-road Kenapa tuh Pak? Ya dari kecil yang dilihat cuma jeep aja di rumah Oh gitu Ya Bapak saya tentara Jadi yang dilihat cuma mobil jeep Akhirnya hobinya mainnya di hutan Malu main di kota Ya dia mainnya di hutan Sesuai dengan mobilnya juga ya Pak Kayaknya lebih cocok kalau mainnya di hutan gitu Pak ya Berarti memang dari muda sudah menyukai dunia otomotif ya Pak? Ya dari sekolah lah Suka motor suka apa Oh pertama kali sebelum olahraga untuk otomotif roda 4 Bapak juga pernah ke otomotif yang roda 2? Ya kita main motor dulu Oh dulu main motor juga Ya main motor Jadi seapa itu Pak? Kita main trail Trail? Ya main trail adventure ya Main trail yang di hutan tanpa kompetisi Kita cedera Akhirnya kita gak main lagi Betul Dan untuk trail sendiri itu sering dilakukan terakhir pernah di Oku Selatan ya Pak? Di Oku Selatan main Ya di Oku Selatan Di Oku Indu juga main Yang paling yang enak tuh main terakhir di Oku Timur Itu kegiatan tahunan ya Pak ya? Hampir dikatakan kegiatan tahunan Kenapa lebih enak di Oku Timur tuh Pak? Karena Tidak terlalu jauh kayaknya Oh tidak terlalu jauh ya Ya dari kota mereka mainnya Untuk datang ke tempat itu tidak terlalu jauh Dibandingkan ke Oku Selatan gitu Padahal Kalau kita lihat Tempat mainnya Konturnya Lebih bervariasi di Oku Selatan Oke Untuk pesertanya tentunya Tidak hanya Para peserta dari Prof. Sumsel sendiri Namun juga dari nasional Bahkan mungkin ada internasional juga kali ya Pak? Ya itu open Kalau dia open Bebas Main dari mana aja boleh datang Ya Boleh main Kalau untuk offroad sendiri nih Pak Sejauh ini Bapak pernah ikut perlombaan di mana aja nih Pak? Kalau pengalaman Aku ikut komposisi mulai dari Aceh Dari Aceh Jauh ya Pak mulainya ya Bukan dari Palembang ya Aceh Medan Padang Riau Jambi Bengkulu Lampung Jawa Barat Abis Jawa Timur Jawa Tengah Pokoknya yang belum kita jalanin Cuman Irian Wow Udah keliling Indonesia berarti ya Pak? Sulawesi Kalimantan Udah kita jalanin Wah keren sekali ya Bisa keliling Indonesia Terus juga selalu menjalankan hobi Itu enak banget ya Pak ya? Alhamdulillah Dan juga tentunya tantangannya yang membuat kita akhirnya semakin penasaran nih Pak ya Ya Karena setiap tentunya di setiap pulau itu kan tekstur tanahnya Medannya itu kan juga berbeda Akhirnya kan kita belajar dari kegiatan tersebut ya Pak Tapi sampai sekarang masih rutin ya Pak? Ikut lomba Masih ikut yang kompetisi terakhir yang kejurnas di 2022 Tapi untuk yang non kompetisi masih kita jalanin yang adventure Masih kita suka ikut Oke Jadi lebih sekarang lebih seperti hobi aja Pak ya? Kita ikut di Medan kemarin terakhir Ya Diksa 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 itu nama event untuk offroad Ya adventure offroad Oh ya Oh ya tadi pemirsa saya saat saya ngobrol nih sama Pak Candar tadi saya bilang salam olahraga jaya Kalau offroad ternyata punya salamnya sendiri ya Pak ya? Salam offroad go Go Nanti kalau yang trail yang lain-lain juga punya salam tersendiri ya? Kayaknya mereka punya Semua penyita offroad jadi taunya untuk salam offroad itu go Ya Baik untuk Pak Candar sendiri nih ya apa nih Pak untuk target kedepannya sebagai penyita otomotif nih Pak? Kita berharap kedepannya Sumsel akan mempunyai prestasi yang lebih baik lagi di tahun-tahun kedepan Karena kita berharap dengan pembinaan yang ada sekarang dan dengan dibentuknya komcap-komcap di kabupaten Itu pelayanan dari IMI akan semakin terasa kebawah dan akan membuat pencinta otomotif di Sumsel ini akan semakin terasa diayomi Dan kita akan menjadi wadah untuk mereka berprestasi Benar dan juga memang selain support dari internal dari IMI sendiri Anggota IMI sendiri tentunya kita juga membutuhkan support dari pemerintah Terus juga dari masyarakat juga ya Pak ya Karena memang olahraga ini bisa dikatakan olahraga yang mahal ya Pak ya Ya Karena olahraga ini pertama membutuhkan kendaraan dan kendaraan itu nggak bisa kendaraan yang biasa kita pakai ya Memang harus sesuai dengan jenis olahraga yang kita lakukan Nah boleh nggak nih Pak mau tahu nih Pak sedikit untuk overall sendiri nih Pak Ini untuk modalnya tersendiri kisaran berapa nih Pak kalau misalnya mungkin misalnya di rumah ada yang pengen ikutan Terus juga bertanya-tanya kalau mau ikutan ini kira-kira modal yang harus disiapkan ini berapa nih? Sebenarnya kendaraan itu tergantung kita pakai buat apa Oke Kita pakai non-kompetisi atau kita pakai kompetisi Oh karena safety-nya juga berbeda ya Pak? Beda Terus barang-barang yang dipakai juga beda Sebenarnya dengan biaya yang tidak terlalu mahal kita bisa off-road Tetapi balik-balik itu gengsi Kadang-kadang mereka beli barang itu yang sudah merek gitu Itu yang bikin mahal Oke Sebenarnya kalau mereka cuma aku mau off-road Dan itu tidak terlalu mahal Jadi memang bisa disesuaikan dengan budget sendiri saja ya Pak ya Baik mungkin Pak Chandra ada pesan untuk pemirsa di rumah pencinta otomotif Pak ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Mbak Yohan Ya Untuk para pencinta otomotif di Sumatera Selatan Kami berharap agar teman-teman sekalian mengikuti semua peraturan-peraturan yang ada di automatik itu buat keselamatan Betul Dan kami berharap juga klub-klub yang ada di Sumatera Selatan bergabung di dalam IMI Untuk kedepannya akan kita bersama-sama meningkatkan memajukan dunia otomotif di Sumatera Selatan Karena kedepan kita kan ada otomotif turisme Ya jadi dengan adanya otomotif itu menarik pengunjung Oke bisa menambah wisatawan yang ingin berkunjung ke provinsi Sumatera Selatan Baik pemirsa tadi sudah disampaikan ya bahwa memang ketika kita menjadi pencinta otomotif Kita ingin mengikuti lomba itu nggak boleh tuh balapan di jalanan merugikan masyarakat Karena memang sudah ada spotnya tersendiri ya Jika kita ingin melakukan kegiatan sebagai pencinta otomotif Dan juga pemirsa di rumah yang mungkin ingin bergabung sebagai anggota IMI bisa nih Tadi langsung daftar aja dan nanti bakal ketemu sama Pak Chandra ya Pak ya Baik pemirsa terima kasih tidak terasa kita sudah berbincang mengenai otomotif hari ini Dan sampai bertemu di minggu depan tentunya masih seputar olahraga Akhir kata saya Yonus Mir pamit undur diri terima kasih dan salam olahraga Sampai jumpa 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 Terima kasih.